Gue pengen sedikit cerita sama temen-temen, serius gue deg-degan banget Semalem di kos-kosan gue ada rajia gembong narkoba Ini serius Jadi pas gue lagi dalam kamar, pintu kamar gue digedor-gedor Pas gue bukanya bener aja, itu intel bawa senjata laras panjang Gue ditanya-tanya sama dia, eh Siti Om, kamu Siti, kamu kenal gak sama orang di foto ini? Saya gak kenal pak Jangan bohong kamu, kamu kenal gak sama orang di foto ini? Beneran pak, saya gak kenal emang itu siapa? Ini saya waktu masih muda Beda kan? Perkenalkan temen-temen, nama gue Adit Ganga, gue dari Bogor Tadi gue perjalanan kesini naik kereta Sekarang kalo kita perhatiin kereta udah keren ya Kereta tuh udah keren Bahkan sekarang di setiap pemberhentian stasiun Itu suka ada suara yang ngasih tau Ya gak? Kayak gini Sebentar lagi kereta akan masuki stasiun cilebut Stasiun cilebut Tapi menurut gue informasi itu agak kurang menarik Suaranya kurang enak Ini gue sebagai penyiar radio ya Pengen banget gue ngelamar ke PT KAI Buat ngisi suara itu Kalo penyiar radio mah, seru Wah, punya radio Halo penumpang Setelah lagi kereta akan memasuki stasiun cilebut Ada yang mau request stasiun Terus dibikin acara salam-salam di kereta ya kan? Biar gak bete Biar satu sama lain saling kenal Salam-salam Baik, kita masih di KLFM Bagi anda semua yang mau request atau mau salam-salam Langsung telepon kesini, jangan lupa passwordnya ya Baik, telepon pertama Halo, KLFM passwordnya Jugi-jagi-jugi-jagi-juk Baik, dengan siapa di mana ini? Ini saya dengan Bapak Rojak di Gerbong 3 Baik, Pak Rojak mau kirim salam buat siapa? Ini mas saya mau kirim salam buat cewek yang ada di depan saya Tolong bilangin Celana a** yang kelihatan Lepon kedua ya Halo, KLFM passwordnya Jugi-jagi-jagi-jagi-juk Dengan siapa di mana ini? Sini saya dengan Ibu Susi di Gerbong 5 Baik, Ibu Susi mau kirim salam buat siapa, Bu? Malu saya Ini saya mau kirim salam mas Buat cowok yang lagi diri, yang pakai topi, yang pakai jaket kulit Tolong bilangin Pulangin dompet saya Lepon ketiga Halo, KLFM passwordnya Jugi-jagi-jugi-jagi-juk Wah, dengan siapa ini? Ini saya dengan Pak Mas Sinis Wah, Pak Mas Sinis mau ikut eksis, Pak Bapak mau kirim salam buat siapa? Ini saya mau kirim salam mas Buat seluruh penumpang Saya cuma mau bilang Remnya blong Gue dari Bogor teman-teman, gue jujur aja Gue jadi jomblo udah lama Ya, kira-kira dari zamannya kebon raya Masih jadi kebon singkong Tapi gue bangga jadi jomblo Karena apa? Karena jomblo itu banyak komunitasnya Yang pertama ada ijo lumut Ikatan jomblo lucu dan imut Yang kedua Ada ijo tomat Ikatan jomblo terhormat Nah kalo emas nih Masuk komunitas ijo leci Ikatan jomblo lelaki banci Tapi selain itu juga artis ada loh Yang buat komunitas jomblo Gue kasih tau, artis yang buat komunitas jomblo Yang pertama ada Joko Bodo Jomblo kolot dan bodoh Yang kedua ada Jota Slim Jomblo tetap soleh karena muslim Yang terakhir Joshua Jomblo Jomblo Makanya gue kalo jujur temen-temen ya Setiap tanggal 17 Agustus Gue tuh pengen banget gitu ngusulin ke Panitia Agustusan Buat bikin lomba panjat pinang khusus jomblo Ya maksud gue tuh biar jomblo-jomblo ada kegiatan Lagian nih kalo misalkan jomblo yang jadi peserta panjat pinang Itu hadiahnya bukan lagi barang-barang Tapi pacar Cuy lo pilih yang mana Gue yang tank top merah di itu Wah saka Lo pilih yang mana Gue yang lejing hitam Lo pilih yang mana Gue yang dasar bunga-bunga aja Eh jangan yang itu itu mah nyokap gue Apa yang di atas ya Ya temen-temen ya Jujur Gue tadi udah bilang kalo gue ini adalah seorang penyiar radio Disini ada yang suka denger radio Gue bangga temen-temen Gue bangga jadi penyiar radio Karena apa Penyiar radio itu punya slogan Suara merdu Muka menipu Dan Alhamdulillah udah banyak cewek yang ketipu sama gue Dulu cewek gue cantik-cantik serius Tapi masalahnya mereka ini suka sama gue bukan karena muka gue Tapi karena suara gue betul Ini masalahnya setiap gue ngomong sama dia Gue harus ngomong pake gaya siaran Gue pernah lepon dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat siang sayangku Nanti kita jadi ketemukan Ia di kafe mawar melati Mawar melati Semuanya indah Gue harus ngomong dengan cara kaya gitu temen-temen Dan akhirnya gue ngedate sama dia malem-malem Pada saat itu gue telat banget ngulangin ke dia Ke rumahnya telat banget kemaleman Dan gue ketemu sama nyokapnya yang galak banget Deg-degan gue Tante maaf nih aku telat ngantri Nadia Cokapnya jawab Adik kan tante udah pernah bilang ya sama kamu Kalo pacaran sama anak tante Ngomongnya harus pake gaya siaran Ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam tante Ketemu lagi nih sama Adik Nganga Di acara pengembalian anak tante Goreng Nganga selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih